Oke, kembali lagi ke channel Youtubeku, Brilliant Official. Kali ini aku bakal bikin konten, yaitu Bri Open Talk. Jadi kemarin juga aku udah post di Instagram, Brilliant Official. Dan aku udah milih salah satu orang yang akan aku aja ngobrol-ngobrol lah. Terserah dia mau tanya atau mau tak saran dan lain-lain. Dia bebas tanya di konten itu. Dan aku milihnya juga random, gak ada yang milih-milih. Aku milihnya berdasarkan komen terbaik dan terbagus lah. Jadi aku milih. So, kalau kalian penasaran, langsung aja ke kontennya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, kita sekarang lagi ngubungin peserta yang kemarin terpilih. Halo. Hai, kita beri bersama. Halikumsalam. Siapa namanya? Ini udah barusan di depengi. Oke. Oke guys, jadi peserta pertama Bri Open Talk yaitu Cindy ya namanya ya. Dari mana? Dari mana Cindy? Dari mana Cindy? Iya, asalnya dari mana? Asalnya dari mana Cindy? Aku dari Kuningan, Jawa Barat. Oh, Kuningan, Jawa Barat. Iya. Oke, langsung aja Cindy. Apa yang mau ditanyain? Atau mau cerita apa? Aku mau kayak butuh motivasi gitu deh. Nanya motivasi. Iya, kenapa? Motivasi tentang apa ini? Tentang, ya tentang hidup, tentang hidup gitu lah. Iya kan, kalau butuh motivasi otomatis ada masalah dong. Iya. Ada yang, ya masalahnya apa dulu gitu. Gini deh, kan aku mau nanya dulu deh sama Kabri boleh nggak? Iya, boleh lah. Jadi kan maksudnya kayak Kabri itu sekarang mencapai kesuksesan tuh pasti nggak langsung gitu kan. Kan ada prosesnya dulu. Iya. Nah. Ada proses. Selain dukungan dari keluarga, apa sih motivasi yang Kabri bikin maksudnya bisa? Kayak gue harus sukses gitu, gue harus bisa. Apa sih motivasi dari usahanya selain keluarga? Jujur ya, aku waktu kecil emang dari keluarga yang ya maksudnya mau beli ini juga mampu, mau gini juga mampu gitu loh. Maksudnya nggak terlalu punya banget, nggak jadi sederhana. Nah, aku disitu pernah ada kejadian, keluarga aku kayak diremehin gitu loh. Kayak di apa ya, kayak ya pokoknya diremehin sama orang kayak gitu kan. Jadi aku kayak disitu waktu kecil aku mikir, wah gimana caranya aku bisa ngangkat derajat keluarga ku gitu loh. Dengan cara apapun. Aku waktu kecil belum tahu ya cita-cita aku jadi apa. Dengan polosnya aku waktu kecil aku cuma bisa mikir kayak gitu. Setelah aku semakin dewasa, aku udah tahu tujuan hidupku apa, yaitu main bola. Ya disitu aku mulai termotivasi dong buat membuktikan keluarga ku gitu loh. Kalau emang aku ini keluarga yang nggak sejelek yang mereka pikirin gitu loh. Ya aku nggak mungkin dong, maksudnya membuktikan dengan cara yang nggak layak. Misalnya apalah dengan cara kasar lah. Ya aku mikir ya dengan cara aku bisa sukses, aku bisa ngangkat keluarga ku. Mereka yang bilang yang nggak-nggak pasti bakal mikir dua kali lagi kalau mau ngejelekin keluarga ku. Jadi itu motivasi, emang motivasiku kenapa aku bisa sampai saat ini main bola dan bisa sampai saat ini gitu. Kan gini Kak, maaf tapi maaf ya. Nggak apa-apa. Sekarang Kabri udah sukses, tapi salah satu dari orang itu udah nggak ada. Pasti sedih lah bernak gitu. Iya pasti. Cuman gimana sih istilahnya biar kita tuh bisa bangkit, bahwa kita tuh bisa yaudahlah gitu. Nanti juga kan orang yang di atas juga lihat gitu. Gimana sih motivasi ini supaya kita bisa bangkit. Nggak selalu terpuruk lah namanya yang ditinggalin sama orang yang paling berarti gitu. Jujur aku waktu tau orangtuaku meninggal dan lain-lain. Ya aku emang bener-bener sedih apalagi aku waktu membela timnas kan. Aku sempat bermikir, udahlah aku mau stop main bola. Kayak gitu kan. Tapi aku di sisi lain juga mikir. Ya maksudnya aku udah nanem dari bawah sampai ke atas. Sampai udah di titik tengah-tengah masa aku harus ngerelain itu semua gitu aja gitu loh. Jadi aku disitu udah mulai ngilangin pikiranku yang udah mau stop main bola. Ya itulah alasanku kenapa ya aku mikir emang orangtuaku, mamaku emang pingin aku sukses. Pingin aku, dia itu pingin ngeliat aku di TV, main bola, bisa dikenal orang. Dan tapi ya emang takdir setelah aku kayak gini udah sukses. Terus udah sampai titik yang orang-orang apa ya bisa di titik yang aku seneng lah. Tapi mamaku gak ada gitu loh. Jadi ya aku disitu mikir waktu aku jatuh. Aku mikir oke aku sekarang tugasku gimana caranya aku bisa banggain mamaku yang di atas. Dengan cara ya aku tetep main bola, aku bisa sukses lebih dari saat ini biar mamaku lebih seneng lagi kayak gitu. Amin. Amin ya, gak in. Amin. Terus gini kan Kak, istilahnya sekarang aku tuh banyak penggemar lah istilahnya banyak fans gitu. Kan misalkan Kabri tuh lagi di timnas. Saat timnas lagi bagus tuh kan mereka tuh pada muji-muji kayak gitu. Sama pada datang. Kali aja kayak timnas kalah. Terus kan pasti kayak diolok-olok lah gitu di caci atau di gimana. Tepannya Kabri gimana sih? Aku udah pernah bilang kalau gak salah waktu aku juga pernah bilang terus juga pernah komen di salah satu postinganku. Kalau aku gak, aku gak minta dari kalian nge-fans aku, aku gak minta dari kalian nge-fans aku, jadi kalau kalian mau nge-fans aku ya silahkan kalau emang mau nge-fans aku ya silahkan aku bakal terbuka gitu loh. Aku juga gak bakal bisa nutup mulutnya orang satu-satu, aku juga cuma punya tangan dua gitu loh. Jadi aku emang jadiin apa ya, kalau emang dia nge-fans aku, dia nge-fans aku yaudah aku masukin. Tapi kalau emang dia lagi aku misalnya aku lagi jatuh atau timnas lagi jatuh terus banyak yang nyerang aku atau apa ya aku cuma jadiin cermin aja mereka itu kalau aku ternyata masih ada kurangnya kayak gitu. Jadi buat alat bantulah mereka itu buat mengintropeksi diriku gitu loh. Jadi kan kita juga gak bisa gitu loh menilai diri sendiri. Kita justru menilai itu dari orang lain. Maksudnya orang lain biar menilai kita, baru kita bisa intropeksi. Kayak gitu. Dan kita juga gak bisa kan maksudnya minta orang selalu nguji kita, minta orang selalu ngujat kita gitu kan. Sekarang kita ngelakuin yang baik aja masih ada yang masih ada orang yang ngujat kita. Apalagi kita lagi berbuat salah pasti ya lebih banyak lagi. Jadi kita ya itu hidup lah, kita harus siap. Apalagi jadi public figure kayak aku kayak gini, jadi harus siap. Menurutku kayak gitu ya. Sekarang di sana kan jauh sama keluarga. Gimana sih rasinya kayak udah lama banget gitu. Jauh sama keluarga. Kangen gak sih pasti? Iya kangen sih. Tapi kan ini udah resikoku aku milih sepak bola. Karena aku sebenernya udah tau resikonya waktu aku ngambil jadi pemain sepak bola ya. Yang pertama pasti harus bisa keluar dari zona nyamannya. Pasti siap-siap kita jauh dari keluarga. Terus kita juga harus siap-siap ngerelain masa muda kita. Yang ya yang dihitung-hitung ya semaknya susah dilupain gitu loh. Jadi memori yang susah dilupain kan. Ya aku ya gak apa-apa lah aku udah tau resikonya. Yang penting aku besok besar bisa ngidupin keluarga ku gitu loh. Bisa banggain keluarga ku kayak gitu. Kalau kangen sih dibilang kangen ya kangen sekabari. Tapi kan sekarang jaman modern. Kita bisa video call. Bisa apalah yang bisa ngurangin kangen gitu. Terus apalagi? Terus nih. Kak Bri kan udah lulus SMA ya. Iya. Mau lanjut kuliah apa mau serius dulu deh kayaknya di sepak bola gitu. Kayaknya aku mau itu deh. Fokus ke sepak bola dulu. Soalnya aku emang di SMA waktu sekolah aja masih fokusku ke pecah-pecah gitu loh. Apalagi nanti kuliah pasti kan bebannya lebih banyak lagi. Banyak tugas banyak dan lain-lain lah kayak gitu. Tapi pengen gitu maksudnya ada niatan buat kuliah gitu? Ya pingin. Aku tuh pingin jadi orang yang berpendidikan gitu loh. Gak mau dong aku setelah saya bawa bola nganggur atau apa. Dan pasti butuh jasa buat ngelamar kerja gitu loh. Jadi aku kapanpun aku bakal kalau ada waktu long bakal kuliah. Aku bakal nyari. Dan pasti bakal belajar gitu loh. Oke. Oh iya. Singapura. Apa mau curhat-curhat? Silahkan gak mau curhat. Gini aja deh. Kan mungkin nanti banyaknya yang ngeliat gitu. Dukungan, motivasi buat. Kan maksudnya banyak lah di luar sana yang mungkin orang tuanya udah gak ada. Terus korban perpisahan mungkin akhir-akhir gitu. Supaya ayo terus lah kamu juga bisa sukses. Kayak orang-orang kayak anak-anak yang lain gitu. Iya. Sekarang udahlah. Kita gak usah mikir. Kita ditinggal orang tua. Maksudnya ditinggal orang tua meninggal atau apa. Itu kan emang udah takdir semua. Jadi kita udah serahin semua tinggal kitanya sendiri. Gimana sih cara kita Banggain orang-orang yang udah meninggal lebih dulu. Yang udah Apa ya. Udah Ya intinya udah meninggal lebih dulu. Kita Sekarang tugasnya ya Kita harus bisa banggain mereka semua gitu loh. Dan orang-orang banyak yang udah belum apa-apa. Udah gak percaya diri mau Mau ngelakuin apa-apa udah gak percaya diri. Itu justru yang Anggap banget. Menurutku Yang jadi kendala. Jadi masalah besar. Kenapa orang-orang itu banyak yang gak sukses. Ya aku Kalau aku emang dari dulu emang Orang-orang banyak yang gak tau Kalau aku emang dulu pernah Pernah apa ya Pernah jatuh juga Pernah seleksi dimanapun gagal Pernah ditolak sama tim ini, tim itu Tapi kan itu gak pernah Gak pernah dilihat sama orang gitu loh Jadi aku Tapi aku Mikir kalau aku emang bisa Aku punya kemampuan di bidang ini Jadi aku tetap Tetap mencoba Coba Sampai akhirnya aku Bisa Bisa Sampai saat ini Tapi kan Orang gak bisa Orang banyak yang ngelihat orang Orang dari suksesnya aja gitu loh Gak dari Gak lihat dari prosesnya Dia cuma asal Oh enak ya jadi gini-gini gitu Padahal Jadi pemain spoiler terkenal Juga ada Ada Iya ada Ada enaknya Ada gak enaknya gitu loh Tapi orang mikir rata-rata Oh jadi orang sukses tuh enak Gini-gini Padahal dia Udah ngelewatin step-step Yang Menurutku itu Gak semua orang bisa gitu loh Itu sih Nah kita harus Itulah Kita harus berani mencoba Sebelum sukses Gitu Jangan pernah menyerah Berarti ya kuncinya Iya Jangan pernah menyerah Itulah Itu kunci utama sih Kalau Kalau kita mau hidup ya Jangan mau menyerah Kalau kita mau Hidup Itu Oke Eh aku mau tanya Itu sindi kan Sindi Iya Gimana Gimana perasaannya bisa kepilih Bisa Ngobrol-ngobrol bareng Bisa ngobrol-ngobrol bareng Seneng lah Seneng banget Seneng banget Ya ini jujur sih masnya Kamu Orang pertama yang bisa Ngobrol-ngobrol Aku sebenarnya Aku tuh Banyak Banyak orang yang Ngeja di DM Dan lain-lain Tapi aku gak bisa Apa ya Gak bisa ngejawab satu-satu Terserah lah orang bilang Aku sombong atau apa Tapi kan aku punya alasan Tersendiri Kenapa sih aku gak balas Gitu loh Makanya aku bikin konten Kabri juga kan Masing-masing gitu Ya kan gak semua orang Bisa berpikiran Seperti Sindi Gitu loh Kan Ya makanya aku Alasan kenapa Bikin konten ini Jadi bisa Apa ya Bisa Interaksi langsung Sama Teman-temanku Sama fans-fansku Dan masyarakat yang lain Gitu Apalagi Sekarang kan lagi Dunia lagi gak kondusif Jadi aku Aku berusaha bikin Sesuatu hal yang bisa Menghibur gitu loh Buat orang-orang Dan bermanfaat Aku gak tau ya Maksudnya konten ini Dianggap orang bermanfaat Atau enggak Yang penting aku Sudah berusaha Dan niat lah Buat banggain Buat menghibur Buat banggain Orang-orang yang lihat Gitu Ya sebenarnya Kayak Pas Di DM tuh Loh Ini bener gitu Kayak gak nyangka aja Kayak Mungkin banyak gitu Awalnya aja udah Pesimis gitu Enggak Ya udahlah Banyak gitu Tapi Eh iya Ke DM Alhamdulillah Aku Aku jujur Enggak Enggak milih-milih Enggak Enggak lihat fotonya Cantik atau enggak Aku emang bener-bener random Dan itu juga Aku milihnya Dibantu sama Ada timku yang Di Indonesia Dia bantu Mas kelihatannya Ini komennya bagus Gini-gini Udah aku cuma tinggal Nge-DM Tinggal Kalau emang dia bersedia Dia Mau bersedia masuk Youtube Ya gak apa-apa Gitu Kayaknya aku sebelum Sebelum Mulai kan Aku tanya Aku tanya Kam kan Bersedia Enggak Mau enggak Gitu loh Gimana keadaan Di sana Kayak keadaan Di sini sih Emang Aku gak Aku gak terlalu Ngikutin ya Maksudnya Keadaan di sini Itu Kayak gimana Tapi Jujur Emang Kita Mau stay Di rumah Jadi Kita semua Semua orang-orang Indonesia Punya Andil Penyembuhannya Itu Lebih Lebih baik Daripada Yang meninggal Oke Cindy Terima kasih ya Udah mau ngobrol-ngobrol Ada pesen-pesen gak Buat subscribernya Buat penonton Atau Pesen-pesen Buat aku Oke Kabri Jangan patah semangat Terus semangat Gapai cinta Terus Buat Fansnya Kabri Selalu dukung Kabri Terus Jangan Jangan lupa Ini aja nih Buat YouTube-nya Like, Comment, dan Subscribe Makasih Sindi Dah Makasih juga Kabri Dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys Jadi Barusan aja selesai Kita Ngobrol-ngobrolnya Sama Cindy Dari Kuningan Kalau gak salah Selesai Jadi dia Banyak sih Tanya-tanya Tentang kehidupan Kehidupan Saya Khususnya Tanya Gimana sih Caranya Eh Gimana sih Rasanya Bisa sukses Sampai 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 Saat ini Aku udah Jawab itu Semua Di Video ini Jadi kalian Jangan lupa Kalau kalian Ingin seperti Cindy Bisa ngobrol-ngobrol Bareng sama aku Tunggu Post Postingan berikutnya Dan kalian Comment Se Sebaik Mungkin Sebagus Mungkin Biar aku Bisa milih Siapkan pertanyaan Kalian Yang Apa ya Yang bener-bener Bikin aku Bisa milih Kalian Oke Kalau kalian Suka Sama video ini Jangan lupa Comment Like Dan yang terakhir Jangan lupa Subscribe Oke Aku tunggu Comment dari kalian See you